hai 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 guys jumpa lagi sama gua di Lark & Sen saya membahas tentang kebanyakan ini kita ngobrol-ngobrol aja ya Oke kita mulai dengan kamu promosi dulu kita mau update kalau dulu pernah nonton ancara gua buat parfum yang pertama kali gue posting kalau gue upload itu itu kita ngebuat default ada port itu sekarang udah Hai udah jadi nih nih best keduanya yang pertama itu udah habis terima kasih untuk yang beli terus yang batch dua ini ada perubahan karena ke topnotesnya yaitu gua tambahin orange dan beberapa di middle note yaitu gue tambahin supaya lebih apa ya harusnya lebih tingkat tetep gua pakai terus ayang berarti karena kalau kalau gua pakai yang kalau apa ya yang alami itu akan mahal banget jadi mendingan daripada gua charge berapa juta gitu mendingan yang gue pakai yang terus terus yang mendekati dengan apa yang gua mau which is nanti di beberapa Hai senosnya itu apa aja sih sebenarnya Hai Oke yang jelas ada hidupnya ada aldehyde sedikit terus ada lemon dan sweet orange di topnotenya terus nanti dibawahnya yaitu di basenya itu sebenarnya lu akan menemukan petuli yang sudah cukup gimana ya terlalu gitu petulinya terus nanti abis petuli itu baru diiringi dengan powdery gitu lah artinya not powdery jadi kalau kalian suka Rose biasa itu cocok banget sama yang powdery nah itu em nanti botolnya akan seperti ini Hai busnya masih ongoing karena sampelnya juga masih belum ada di gue kita tunggu aja dan gua lagi nyari adminin untuk urusin penjualannya sih sebenarnya jadi sekretaris atau atau apapun lah bantu gue istan yang lebih tepatnya membantuin kalian yang ingin coba Hai eh default Hai nanti dia yang akan kirimkan ke kalian itu dia update dari blog gue benernya kalau yang mau baca-baca blog gue itu ada di Instagram namanya larkensan sesuai dengan sesuai dengan wanginya sesuai dengan wanginya sesuai dengan video kita channel ini ya parkinson perfumer nah itu gua buktikan dan gua akan taruh mungkin di dokopedi dan Shopee dulu ya kalau aku kurang Hai hmm silahkan dipesan karena di batch dua ini gua hanya bikin seliter ini aja nih Hai ini bisa berapa botol gua nggak tahu mungkin sih bisa ada puluhan sih belasan doang Hai hmm untuk batch ini setelah habis nanti nunggu dua bulan lagi untuk Hai gua bikin aja eh eh matchernya itu gua nggak bisa pakai stirrer Hai kira-kira putar karena top-notch nya itu sangat-sangat apa ya karena pakai alami jadi ke top-notch nya itu gampang wang kalau gue pakai stirrer jadi ini mesti dihendapin kalau perlu diisi dikubur dalam tanah gitu Hai jadi cukup ditaruh di lemari aja sama dua bulan Hai jadi Hai hmm tunggu aja Hai terus kabar lainnya itu gua udah buat resep yang kedua Hai sebenarnya resep yang kedua ini adalah patricor patricor yang aslinya itu gua udah sampai 11 sudah sampai percobaan ke-11 temen temen oke oke percobaan ke-11 kelihatan juga oke seles ini udah cukup balanced sebenarnya cuman untuk base note itu kurang jadi eh gua coba-coba di percobaan ke-12 itu gue tambahin vetiver besuara berubah langsung jadi seperti ini Hai eh vetivernya pun udah di akor gitu dengan eh wangi-wangi lain itu lebih manly banget gimana mungkin gua akan mengadakan testing atau sniffing bareng mungkin ya nanti gua bikin jadwal jadi beberapa baru beberapa udah gua kasihhin sih harusnya ada yang mau coba nanti kita ketemu di bintaro exchange setengah berapa tinggal dilihat di IGE-IGE-nya ya IGE gue kita jadikan untuk sniffing bareng kira-kira kasih masukan ke gue lu anaknya tuh gimana nah terus nanti yang gue gua umumkan adalah patricor 13 padahal angka sial ya patricor 13 tuh tapi disini gua mesti udah ketok palu dulu dan gua mesti udah menentukan input parfum kedua gua parfum kedua gua adalah patricor ini sebenarnya kayak lebih cenderung skin scent sih kalau dari patricor sendiri yaitu adalah wangi hujan patricor tuh kayak wangi hujan atau wangi tanah yang baru terkena air hujan ini kayak begitu jadi kayak banyak molekul yang berkebaran karena kamu antara kering dan basah terus ada angin nah disitu anginnya itu gua coba menggunakan notes-notes citrus yang bisa dibilang kosong jadi ada bergamot sama apa yang aku pakai ini aku masih lihat aku masih lihat ada bergamot min dan kafirline jeruk kurut jadi jeruk kurut bergamot sama min ini ya dikit sih terus ada di middle notes nya itu ada gua lupa gua taruh apa aja sih ada jasmine ada salah satu bunga yang gua lupa namanya terus ada apa sih namanya oh iya rosemary 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 itu kayak bukan ros ya ya sejenis bukan rosnya jelas teht-tehan merinya jadi untuk meningkatin rasa tanah abis kena airnya itu dia itu karakternya basah terus itu makanya kita gua bikin shortnya itu tadi jadi mewakili airnya mewakili anginnya itu tadi ada bergamot min sama kafirline terus airnya itu ada di middle notes nya tadi middle terus untuk tanahnya untuk elemen tanahnya gua coba pakai pure pano pano apa ada sih ya gitu terus untuk base note nya seperti biasa pakai patchly juga terus ada apa lagi sih oh iya ada wood wood kalau yang tadi gua pakai yang di 12 gua pakai pure fativer disini gua pakai wood dan bergamot penasaran kan kenapa bergamot bisa di taruh di base note terus ya gitu deh kalau ada yang pengen coba sebenernya gua ragu untuk apa ya patricor itu untuk the best selling tuh enggak banget tapi berhubung ini adalah percobaan yang cukup lama gua lakukan udah hampir setengah tahunan ya jadi ya gimana lagi ini bakalan gua rilis yang the next gua akan buat parfum cowok mungkin dengan base fativer atau dragon's blood mungkin namanya adalah dragon's blood dragon's blood itu apa ya macam yang ah gitu gua lupa itu wanginya ada ada itu itu baru teasernya aja jelas kalau cowok tuh ada fativer ada atau kita pakai yang belakangnya arah-arh semua aja ntar gua cari deh ya sebenarnya kalau gua pake fativer tuh biasanya disuruh malam persungkit pasar gua karena biasanya cewek tuh suka enggak mau pakai fativer karena terlalu cowok terlalu maskulin oke itu aja kali ya untuk kali ini gua cuma mau curhat gitu aja sih bagi yang udah sub bagi yang udah subscribe gua terima kasih banyak sekarang udah tembus 300 subscriber 300 ya beberapa sih subscriber gua baru 300 300an nanti kita akan ada giveaway bagi yang mau giveaway nya silahkan aja follow instagram gua arkanset terus subscribe disini dan komen nama ig kalian di bawah kan terus jangan di private ya tapi gua gak tau kalian yang di subscribe kalau belum gitu kan terus youtube nya juga kalau bisa apa namanya gak usah di private-private lah terus nanti yang satu orang yang beruntung akan mendapatkan the port kirim langsung pake yang badge kedua alamat yang nanti gua akan tanyain pemenang begitu aja sih untuk yang masih nungguin 100 parfum 100 parfum yang mesti dicoba sebelum belum mati masih lanjut itu baru kita tuh baru gua ya masih banyak sebenernya yang akan gua bahas jadi jangan takut ini gak berurutan ya karena susah banget nyari satu-satu itu karena udah ada yang sudah ada yang langka beberapa seperti gerlang gerlang itu susah sekali nyarinya terus ya ada beberapa niche yang memang ternyata mahal banget jadi ya gitulah sabar-sabar aja tapi yang murah-murah akan gua coba review di depannya tapi gak berurutan dan belum tentu di video berikutnya itu kita ngebahas tentang perfum tersebut belum tentu masuk data list yang 100 itu terus apalagi nanti peraturan dan cara cara untuk ikutan giveaway-nya gua tulis aja di kolom deskripsi oke bye-bye selamat menikmati Terima kasih.